Itu emang paling benar sih Cid ya, kalau misalnya lagi liburan panjang itu gak cuma berwisata aja, tapi harus juga wisata kuliner. Kalau cuma berwisata ke tempat daerah, kayaknya gak lengkap tuh tanpa nyobain makanan-makanan di daerah itu. Wah, bener banget sih. Tapi kalau buat saya, dan mungkin yang cewek-cewek juga yang lain, para wanita, masih ada satu lagi yang tidak boleh terlupakan. Yaitu belanja oleh-oleh khas daerah itu. Penting juga tuh ya. Penting juga, apalagi kalau saya biasanya ke daerah Jawa, atau kemana-mana lah, biasanya saya berburu satu. Apa coba, tebak. Apa tuh? Batik. Oh, batik. Batik daster, batik kain, semuanya deh. Ini pas banget nih Cid, ini ada informasinya. Nah, di masa liburan seperti ini, penjualan batik di sentra batik Desa Gulorejo, Kulonprogo, meningkat 40%. Nah, di sini wisatawan bukan hanya bisa membeli batik saja, tapi mereka juga bisa melihat proses pembuatan batik. Masa liburan akhir tahun, penjualan batik di sentra kerajinan Batik Desa Gulorejo, Lendah, Kulonprogo, Yogyakarta, meningkat 40%. Sehari, perajin meraup untung 2,5 juta rupiah. Selain pembeli yang datang langsung, perajin juga menerima pesanan dari dular daerah. Salah satu pembelinya, Fadinga Ayuna, wisatawan asal Jakarta. Lendah itu kan terkenal dengan batiknya, batik khasnya, dan banyak desa-desa batik di sini. Jadi kami dalam rangka liburan ini juga pengen datang ke sini, beli-beli batik, pilih-pilih batik juga. Sekalian bisa lihat proses pembuatannya juga di sini. Yang paling banyak diminati motif geblek rentek. Harga perhelai kain mulai dari 70 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Meski harga bahan baku produksi batik naik, perajin belum menaikkan harga jualnya. Untuk harga kita kan belum bisa menaikkan. Mungkin kita seandainya kemarin untungnya itu seribu, sekarang tidak ada seribu. Kita paling tidak untuk istilahnya menjaga konsumen supaya tidak lari, itu kita sementara belum. Nanti mungkin untuk tahun 2015 kita menaikkan. Selain membeli batik, sentra batik desa Gulorejo juga salah satu tujuan wisata untuk melihat pembuatan batik. Agung Nugroho, laporkan untuk NET.